Tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai hari bersejarah yaitu Hari Pahlawan yang merupakan peringatan peristiwa heroik ares Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Melalui Kepres No. 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959, ditetapkan tanggal 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan. Setiap tanggal 10 November 1945 di semua instansi pemerintah melakukan upacara peringatan Hari Pahlawan. Pada tanggal 1 September 1945 terdapat seruan untuk secara serentak mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia. Di Surabaya, pada tanggal 18 September 1945, pasukan Belanda di bawah MRWVC Haplo Ekman mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato tanpa persetujuan RI. Keesokan harinya pada tanggal 19 September 1945, berkumpullah para pemuda Surabaya yang geram melihat kembali berkibarnya bendera Belanda. Residen Sudirman yang kala itu menjabat residen daerah Surabaya datang ke Hotel Sudirman dan mendapati adanya kerumunan masa. Residen Sudirman bersama Sidik dan Haryono kemudian memasuki Hotel Yamato dan meminta MR Plo Ekman untuk menurunkan bendera. Mereka menolak permintaan tersebut sehingga terjadi perkelahian hingga dikeluarkannya pistol oleh MR Plo Ekman. Pada perkelahian tersebut, MR Plo Ekman tewas tercekik oleh Sidik. Sidik pun juga tewas karena tertembak oleh tentara Belanda yang mendengar adanya letusan pistol. Di sisi lain, Residen Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel sedangkan para pemuda Surabaya berebut untuk dapat menaiki hotel dan menurunkan bendera. Haryono yang berhasil keluar dari hotel kemudian terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama Kusno Wibowo. Bendera Belanda berhasil diturunkan untuk dirobek warnanya menjadi merah dan putih kemudian mengereknya kembali ke tiang bendera. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Kedatangan AFNI dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Dalam rombongan tersebut turut ikut pula tentara Belanda dan Serdadu Ambon yang berpihak ke Belanda. Secara umum tugas AFNI adalah untuk menerima penyerahan dan mengadili penjahat perang serta mempertahankan status quo hingga terjadinya perundingan selanjutnya. Kedatangan AFNI di Indonesia harus berhadapan dengan negara Indonesia yang baru merdeka. Awalnya kedatangan AFNI disambut dengan baik dalam rangka menarik simpati sekutu agar kemerdekaan Indonesia diakui. AFNI dibawa Jenderal Sir Philip Christison menerima tawaran kerjasama. Sir Philip Christison berjanji akan melakukan pembahasan mengenai hal ini. Namun, kedatangan AFNI menimbulkan kecurigaan akan adanya penyusup dari NICA. Hari kedua pendaratan, AFNI melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok. Mereka melepaskan para tahanan berbangsa Belanda yang ditawan pemuda Surabaya. Penyerangan penjara Kalisosok pada tanggal 27 Oktober 1945 membuat marah para pemuda dan melakukan aksi penyerangan terhadap pos-pos pasukan Inggris di bawah Pertempuran hebat terjadi di Jembatan Wonokromo. Pada tanggal 30 Oktober 1945, tewaslah AWS Malabi yang terlibat dalam konflik Surabaya dan AFNI. AWS Malabi tewas setelah ikut dalam bentrokan dengan milisi Indonesia di Jembatan Merah. AWS Malabi tewas di mobil buik miliknya pada pukul 20.30 tanggal 30 Oktober 1945 yang terbakar oleh granat pemuda Surabaya. Tewasnya AWS Malabi membuat Mayor Jendral Manser mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata pada tanggal 10 November 1945 melalui selebaran di kota Surabaya. Manser mengancam apabila pasukan Surabaya tidak menyerahkan senjata maka sekutu akan menghancurkan Surabaya. Selain itu, semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda harus datang paling lambat pada tanggal 10 November 1945 di tempat yang telah ditentukan. Ultimatum penyerahan senjata oleh sekutu tidak dihiraukan oleh pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya memilih melakukan perlawanan terlebih dengan orasi Bung Tomo yang semakin menggelorakan semangat perjuangan are Surabaya. Selain Bung Tomo juga ada Kiai Haji, Hashim Asyari, Kiai Haji, Wahab Hasbullah serta Kiai dari pesantren lain yang mengeluarkan fatwa jihad serta mengerahkan santri-santri mereka untuk ikut dalam pertempuran. Puncaknya mulai tanggal 10 November 1945 hingga dua pekan selanjutnya, tanggal 28 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya. Pertempuran ini setidaknya memakan korban sebanyak 20.000 orang dari Surabaya dan 1.500 dari sekutu. Selain itu diperkirakan sebanyak 150.000 orang meninggalkan Surabaya. Pertempuran tanggal 10 November 1945 merupakan pertempuran terbesar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengingat semangat militan pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November 1945 sebagai hari pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1959.